Berum Bulog, cabang Kabupaten Lampung Utara menjamin stok beras untuk 3 bulan ke depan tercukupi. Hal tersebut karena Bulog mengklaim masih memiliki stok hingga 2.000 ton, ditambah lagi Bulog akan membeli beras dari petandi yang pada bulan April dan Mei akan panen raya. Bahkan, stok beras tersebut dinilai akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di 4 kabupaten selama masa karantina dampak wabah koroda, yakni Lampung Barat, Lampung Utara, Waikanan, dan Pesisir Barat. Stok di kantor cabang Bulog, Lampung Utara adalah sekitar lebih kurang 2.000 ton. Untuk di Gudang Malomaya, itu di Kabupaten Lampung Utara sendiri itu ada 900 ton, itu cukup untuk stok 2-3 bulan. Dalam hal ini dipastikan stok beras aman. Kantor cabang Lampung Utara juga membawahi 4 kabupaten. Selain Kabupaten Lampung Utara, kami juga membawahi Waikanan, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Pihak Perumbulog cabang Lampung Utara pun menyatakan bahwa sejak diberlakukannya darurat virus corona, pihaknya sudah mengantisipasi kebutuhan beras warga. Beras yang disiapkan Perumbulog tersebut pun diklaim dalam kondisi yang sesuai standar. Andi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.